Hasil final badminton All England tahun 2023 hari ini, Minggu 19 Maret 2023, dipastikan salah satunya milik Indonesia. Setelah dua ganda putra, Fajar Olfyan, Muhammadin Ardianto, dan Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan saling berhadapan di babak partai puncak. Melati ganda putra Indonesia, Heri Iman Pirngardi, mengaku terkejut anak didiknya bisa menciptakan duel sesama mirah putih di final All England tahun 2023. Indonesia sudah mengunci gelar juara di sektor ganda putra yang mempertemukan Fajar Olfyan, Muhammadin Ardianto, dan Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan pada laga final All England tahun 2023. Ini merupakan All Indonesian final beruntun dalam dua tahun terakhir penjelenggaran All England. Tahun lalu, final ganda putra mempertemukan Hendra Ahsan dan Bagas Maulana, Muhammad Sebul Fikri. Heri Iman mengaku terkejut ganda putra bisa menciptakan All Indonesian final, sebab ia menilai undian All England untuk lima ganda mirah putih terbilang sangat berat. Jujur, kalau lihat dari undian berat. Babak pertama, Fajarian sudah bertemu Korea. Walau pertemuan terakhir menang, tapi rekornya masih menang kalah, kata Heri Iman Pirngadi dalam keterangan resmi PBSI yang diterima oleh kami. Lalu, ada Leo Daniel bertemu Aoransiah dan Soh Woyi dari Malaysia. Rekor pertemuannya 4-0. Sementara itu, Ahsan Hendra langsung bertemu dengan Pramudia Yeremia, ucap Heri. Kalau menurut saya, itu sangat berat. Tapi saya cukup terkejut bisa mempertahankan gelar, bahkan menciptakan All Indonesian final, kata pelatih yang dijuduki oleh Coach Naga Api ini. Soal hasil final All England tahun 2023 ini, khususnya antara Fajarian melawan Ahsan Hendra, Heri Iman punya jawaban tersendiri. Saya selalu bilang ke anak-anak, sebelum memulai latihan di Kipayung, siapapun yang mau juara silahkan yang penting Indonesia, tutur Heri Iman Pirngadi. Heri Iman Pirngadi melanjutkan bahwa ia mempersiapkan Fajarian dan kawan-kawan untuk fokus menatap All England tahun 2023. Oleh karena itu, ia tidak mengirimkan anak didiknya ke Jerman Open yang digelar satu minggu sebelum All England. Selain itu, tim ganda putra Indonesia juga berlatih menggunakan setelkok yang biasa digunakan saat bertanding agar terbiasa. All England kan targetnya, jadi kami sudah punya rencana termasuk dengan absen di Jerman Open untuk fokus persiapan benar-benar di sini, ujar Heri. Satu minggu terakhir, kami berlatih dengan setelkok yang digunakan khusus pertandingan agar anak-anak terbiasa, ucapnya lagi. Bersyukur bisa berhasil kembali mengulang pencapaian tahun lalu, tutur Heri Iman Pirngadi melanjutkan. Terus akhirnya kembali. Terus akhirnya kembali.